Assalamualaikum Hai semuanya Selamat datang di channel newnya Cici Teman-teman ceritanya hari ini Anak aku tuh lagi sakit Dia gak bisa makan nasi yang agak keras Jadi aku bikinin Bubur Dan karena gak bikin dari sebelumnya Ini aku bikin yang praktis aja Aku mau bikin yang dari nasi Langsung aja yuk kita lihat Cara bikinnya Pertama kita siapkan Ini satu centong nasi Kemudian ditambahkan dengan air Airnya sebanyak 400 ml Nah gampang banget kan Kemudian ditambahkan Dengan sedikit aja garam Hanya untuk perasa gurih Kemudian langsung kita masak Ini caranya tinggal kita panaskan Di atas kompor Sambil terus diaduk-aduk Nah kalau sudah dia mulai Berbusa seperti ini Ini ya Ini pakai api besar dulu Nanti kalau dia sudah mulai berbuih Seperti ini Itu teman-teman kita kecilkan apinya Supaya dia lebih cepat Empuk Dan nanti buburnya tuh rasanya enak banget Nah ini sudah mulai menyusut Tetap sambil terus diaduk-aduk Supaya tidak ada bagian nasi yang lengket Di bagian bawah dari pancinya Kalau sudah airnya menyusut seperti ini Sekarang kita tambahkan 65 ml Santan kental instant Ya satu pack gitu ya Satu pack kecil Lalu ini yang paling penting juga Kalau santannya sudah masuk Ini benar-benar Jangan sampai ditinggal ya Dia harus selalu diaduk-aduk Supaya santannya tidak pecah Karena kalau santan pecah itu Nanti dia teksturnya jadi tidak bagus Dan ini sudah jadi Selesai Sudah matang Tuh lembut kan Dan bikinnya cepat banget ini Nggak sampai 10 menit nih teman-teman Lalu siap kita sajikan Tinggal ditoping sesuai selera Ini aku adanya telur dadar Yang aku iris-iris Kemudian juga aku garnis Dengan irisan cabai merah besar Kalau teman-teman ada mungkin kuah kare Atau pergedel Atau kacang goreng itu Ditambahkan lagi itu lebih enak lagi nih Ini dijamin enak Dan bikinnya gampang dan juga cepat Nah selamat menikmati semuanya Ini enak banget nih teman-teman Wangi Jadi dia santannya kental Bikin buburnya itu super gurih Dan juga super creamy Bisa dicoba ya semuanya teman-teman di rumah Praktis dan enak Selamat menikmati Terima kasih teman-teman Sudah menonton videonya Semoga videonya bermanfaat Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya